Halo, perkenalkan saya Sita Gresela Barupandia dari kelas PBSIA 2020 dengan name 2203111045. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai 5 penggunaan tanda baca yang meliputi tanda hubung, tanda seru, tanda tanya, tanda petik tunggal, dan juga tanda kurung. Yang pertama adalah tanda hubung. Tanda hubung mempunyai fungsi dalam memperjelas suatu hubungan antara kata ataupun suatu ungkapan. Nah, selain itu penggunaan tanda hubung bisa juga untuk menyambung tanggal, bulan, tahun, atau menandai suatu imbuhan. Contoh penggunaan tanda hubung yaitu misalkan imbuhan pe garis hubung pada kata pekerja yang berarti orang yang melakukan ataupun si pelaku. Kemudian, contoh selanjutnya yaitu pada penggunaan tanggal, bulan, dan tahun, misalnya 04 garis 11 garis 2001. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat pada kalimat yang dilakukan. Contohnya, yaitu kapan hari ulang tahunmu, atau apakah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh guru. Nah, begitulah contoh dari tanda tanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan ataupun kalimat yang berupa perintah ataupun seruan. Contoh yang berupa seruan yaitu, bayarlah pajak tepat pada waktunya, tanda seru. Kemudian yang berupa seruan yaitu, misalnya, wow, tanda seru, dia bisa bersikap sebaik itu kepada semua orang, tipik. Nah, begitulah contoh dari penggunaan tanda seru. Tanda baca selanjutnya yaitu adalah tanda kurung. Penggunaan tanda kurung biasanya untuk mengapit huruf maupun angka sebagai penanda atau perincian. Nah, sebab fungsi utama tanda kurung itu sendiri yaitu untuk mengapit keterangan dan penjelasan yang bukan dari bagian kalimat utama. Misalnya, yaitu perserikatan bangsa-bangsa atau PBB baru-baru ini atau PBB di sini diletakkan dalam tanda kurung. Nah, baru-baru ini melaksanakan rapat di DKI Jakarta, titik. Demikianlah contoh dari penggunaan tanda kurung. Lalu yang selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai ketika mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Nah, seperti mengapit makna, penegasan kata, atau ungkapan. Contoh penggunaan petik tunggal ini yaitu, misalnya, kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di Asian Games. Pada kata Indonesia Raya diberikan tanda petik tunggal sebagai penegasan kata. Demikianlah penjelasan dari tanda petik tunggal. Demikianlah penjelasan saya mengenai 5 penggunaan tanda baca. Semoga video ini bermanfaat bagi orang yang menontonnya. Saya Sita Gresela. Berterima kasih dan sampai jumpa.